Tidak kenal maka tidak sayang, saya Rachel Xiaoyan, seorang sales master. Selamat siang semuanya sekali lagi. Laushman, tajah hao. Oke, sebelum saya membawakan produk introduction ini, saya mau berterima kasih kepada Atomi Indonesia yang memberikan saya kesempatan berada di sini untuk sharing sedikit tentang produk-produk Atomi. Saya akan mulai dari Atomi Evening Headset. Are you ready semuanya? Oke, sekali lagi. Are you ready? Fasten your sweat, here we go. Atomi Evening Headset ini dikenal sebagai home spa sepanjang tahun. Jadi di rumah itu kita bisa buat facial sendiri. Nah, produk pertama kita ada namanya deep cleanser. Deep cleanser ini dikenal sebagai juga susu pembersih. Bisa membersihkan sampai ke dalam pori-pori. Pembersihan muka itu nomor satu menurut saya. Kenapa? Karena pembersihan muka kalau tidak dilakukan secara maksimal, itulah yang akan mengendap menjadi komedo, menjadi jerawat, berutusan, kulit cepat keriput, dan lain-lain sebagainya. Jadi perlu sekali yang namanya deep cleanser. Deep cleanser ini bisa dipakai siapa saja, baik pria, wanita, remaja, semua yang beraktifitas di luar rumah itu perlu memakai namanya deep cleanser. Deep cleanser ini, itu dia cairannya seperti krim, setelah itu dia digosokkan, dimasas ke dalam seluruh wajah. Setelah itu kita kalau mau lihat kotorannya kita ambil tisu, kita langsung lihat wah itu kotorannya semua lengket ke dalam tisu dan benar-benar diangkat kotor sekali. Nah deep cleanser ini dia juga bisa kalau misalnya kita lama-lama pakai, dia juga bisa mencerahkan kulit kita. Kenapa? Karena kotoran yang diangkat itu semakin lama itu semakin bersih, jadi kulit itu kelihatan lebih cerah. Jadi ini deep cleanser sangat perlu ya, biarpun orang yang bermay up ataupun tidak bermay up, cewek atau cowok yang beraktifitas di luar rumah, semuanya sampai di rumah harus memakai namanya deep cleanser. Yang kedua kita ada foam cleanser. Foam cleanser itu sebagai pembersih wajah yang biasa di dalam toilet itu kita pakai sedikit saja, tapi kelebihan dari foam cleanser atau mini kita memakai busanya. Jadi dikasih sedikit air, kita buat busa, pakai diusapkan ke seluruh wajah. Nah bagi kulit yang berminyak itu busanya akan hilang, jadi itu akan keserap gitu. Jadi di sini wanginya foam cleanser itu juga luar biasa wangi banget. Foam cleanser ini dia juga bisa melembabkan kulit. Jadi ingat ya yang dipakai itu adalah busanya, bukan langsung diusapkan ke dalam wajah. Kalau diusapkan nanti akan menjadi lebih kering gitu. Oke, seterusnya kita ada peeling gel. Peeling gel ini dipakai dua atau tiga kali dalam satu minggu. Fungsinya mengangkat sel kulit mati. Nah peeling gel ini pas kita pakai itu dia tidak ada butirannya, sama sekali. Jadi itu dia halus banget, dia itu berbentuk seperti bening. Kita ratakan ke seluruh wajah, tunggu sampai setengah kering, baru kita gosok. Setelah kita gosok itu yang keluar apa? Sel kulit mati kita. Nah fungsi mengangkat sel kulit mati itu juga sangat perlu. Kenapa? Karena jika tidak diangkat sel kulit matinya, kalian bapak ibu yang ada di tempat ini memakai skincare yang sebagus apapun atau merek yang terkenal apapun itu tidak akan makan. Jadi kulit kita tidak bisa kemakan. Kenapa? Karena sel kulit mati kita masih ada di permukaan kulit. Jadi setelah kita angkat semua sel kulit mati, baru sel-sel yang masuk ke dalam kulit kita itu dimakan oleh kulit kita. Oke selanjutnya kita ada namanya peel off mask. Ini juga aku favorit banget. Karena ini masker selain dia bisa mencerahkan, mengencangkan, bisa membuat kita V-shape. Ini juga pas setelah kita peel off itu lembut banget. Jadi boleh dipegang setelah peel off itu wajah kita menjadi sangat lembut. Peel off mask ini juga dipakai 2-3 kali dalam seminggu. Dan peel off mask ini setelah kita pencet dia keluar, dia itu berbentuk seperti krim. Nah kita usapkan ke seluruh wajah, lalu kita diamkan sampai mengering, kalau bisa sih di tempat yang agak adam, jadi jangan panas. Kalau enggak nanti kalau terkena keringat, dia akan lebih cepat meleleh. Setelah itu kering kita tinggal peel off, kita tarik, kita langsung pegang kulit kita. Wah itu luar biasa, halusnya, lembutnya. Tinggal dicium. Mau enggak? Jadi harus rajin-rajin ya pakai peel off mask. Nah pertanyaannya, kalau misalnya saya bawa tidur itu boleh enggak? Boleh ya ibu-ibu ya bawa tidur besok paginya dikupas. Satu set dari evening care ini, berapa harganya Bapak Ibu? Ya murah sekali bukan? Karena kita kalau melakukan facial di luar sana, oke bilang yang paling standar itu 200-300 itu sekali facial. Sedangkan kalau misalnya kita memakai evening set ini, itu bisa misalnya muka ini sekecil ini ya, selebar ini, itu bisa 3-4 bulan. Oke sekarang produk yang kedua, kita memiliki Atomy Absolute Cell Active, di mana Absolute ini di dalamnya menggunakan sel aktif yang partikelnya sangat kecil, sehingga bisa diserap oleh pori-pori, masuk ke dalam pori-pori yang paling dalam, dan mendeteksi apa masalah kulit kita. Oke, jadi ini aku juga sudah pakai sejak pertama kali aku kenal Atomy. Jadi hebatnya dari Atomy Absolute Cell Active ini, dia bukan hanya anti-aging, tetapi dia juga de-aging, yaitu meremajakan kulit kita. Wanginya itu mengandung bunga tuberose dari Perancis, sehingga bisa merilaksasikan kita. Bapak Ibu yang di tempat ini juga perlu satu set Absolute Cell Active ini, kenapa? Biar lebih awet mudah, kelihatan lebih awet mudah. Sekarang dari satu Absolute ini, kita memiliki toner. Toner itu sangat penting ya Bapak Ibu, karena toner itu bisa mengembalikan pH kulit kita setelah kita cuci muka atau terkena dengan sabun. Setelah itu toner Absolute ini, itu dia bisa mencerahkan kulit. Nah, si biru yang ajaib, ampule, aku juga favorit banget, karena aku pertama kali tes produk Atomy itu adalah dari ampule. dulu-dulunya saya pakai brand-brand yang udah gonta-ganti, luar biasa, sampai yang terakhir itu saya pakai yang namanya obat dokter. Nah, setelah itu teman saya kasih tahu, nah lu kenapa enggak coba yang ini aja, si biru yang ajaib ini, si ampule gitu kan. Terus saya bilang, aduh gimana ya, kayaknya agak ragu, karena biasanya kalau ganti-ganti obat muka gitu, bisa jerawatan, tiba-tiba beruntusan gitu. Oh, enggak usah khawatir, kamu coba aja dulu, ini enggak ada bahan kimianya sama sekali gitu. Terus ini juga enggak mengandung merkuri, pokoknya aman dah gitu kan. Oke, saya juga takut-takut gitu kan. Ya udah deh, saya coba dari yang namanya ampule. Setelah saya hari pertama dedekan nih, dedekan, dedekan, pakai gitu kan. Terus berkaca. Oke, sepertinya muka saya fine aja, enggak ada keluar, enggak ada tanda-tanda apa gitu kan. Nah, seterusnya hari kedua saya pakai lagi dong. Habis itu saya pakai, saya berkaca lagi. Oke, aman. Mungkin nanti dia di hari ketiga atau hari keempat, dia break out ya gitu ya, jadi dia keluar beruntusan. Itu sih perkiraan saya. Tapi hari keempat, hari kelima, hari keenam, eh, malah udah sebulan itu teman saya datang jumpai saya, eh, kenapa muka lu jadi bersih, pori-pori mengecil, luar biasa sekali, ini absolut. Jadi dari sana, saya langsung beli namanya satu set. Mulai dari ampule, saya langsung beli satu set. Nah, sampai sekarang saya pakai awet budak dong. Benar enggak Bapak Ibu? Ya, makasih loh ya. Oke. Kita ada yang namanya serum. Serum, serum juga perlu sekali ya. Jadi serum ini dia bisa mengencangkan dan menghaluskan kulit. Jadi beda dengan ampule yang tadi, ampule itu yang sel aktifnya luar biasa, kecil partikelnya sehingga bisa masuk ke dalam pori-pori, sedangkan serum ini dia bisa menghaluskan dan mengencangkan kulit. Oke. Setelah itu kita ada namanya Atomy Absolute Lotion. Nah, kalau di Korea, pelembab itu mereka bilang namanya lotion. Kalau di kita itu pelembab, namanya moisturizer ya, pelembab. Jadi beda. Jadi ada orang yang bingung, ini lotion untuk di kulit ya atau di badan. Jadi ternyata bukan. Ini lotion untuk di muka. Karena di Korea itu sebutannya lotion. Lotion ini fungsinya untuk melembabkan kita, memberikan kadar air, dan mengurangi minyak pada kulit wajah. Jadi seringkali kita kalau sudah tidur gitu, kan satu harian itu di ruangan AC, pas kita tidur 8 jam ya. Jadi itu menghindari kulit yang kering, karena kulit yang kering itu cenderung cepat keriput. Makanya kita perlu pakai yang namanya lotion ya, jangan anggap remeh. Jadi Absolute itu diciptakan satu set, ada enam, itu fungsinya masing-masing sudah ada. Jadi itu sudah perfect banget untuk kulit kita. Jangan di skip, ataupun jangan dikurangin, kecuali ada masalah kulit. Oke, yang ini. Nah ini juga aku suka banget. Eye Komplek. Eye Komplek ini selain dia bisa memudarkan lingkaran hitam pada mata, anti keriput, nah ini aku paling sering kalau mau tidur itu, aku taruh di sini. Smile line. Nah, aku pakai Eye Komplek ini, taruh di sini, dan di sini. Fungsinya apa, tahu enggak ibu-ibu? Mencegah kerutan ya. Jadi di sini dan di sini itu mencegah kerutan. Seterusnya, kita ada namanya nutrition cream. Nutrition cream ini juga perlu. Kenapa? Karena pas waktu tidur, nutrition cream setelah kita pakai, itu akan menutrisi kulit kita, memberi vitamin. Jadi kulit kita itu lebih sehat. Dan jangan lupa, aku juga paling suka nutrition cream itu di leher. Oke, jadi nanti awet mudanya jangan mukanya doang, lehernya juga di leher. Di tangan. Nah, jadi nanti pas disenggol bapaknya, eh gitu, eh halus banget gitu tangannya. Ya kan? Pas alaman, eh iya halo, eh halus banget. Jadi ini pakai nutrition cream. Di sini juga pakai nutrition cream. Jadi, keseluruhan tanpa awet muda. Nah, itu tadi absolute. Kalau misalnya, absolute ini, di luar itu, dengan kualitas yang seperti ini, itu aku pernah beli satu set, dengan kualitas yang seperti ini, harganya sembilan jutaan. Satu set. Sedangkan di Atomi hanya? Luar biasa. Tepuk tangan dong, untuk bapak ibu yang sudah memakai absolute. Siapa yang sudah pakai absolute? Wow, tepuk tangan semuanya. Hampir semuanya. Yang belum, ayo disenggol. Beliin dong, beliin gitu. Oke, next, kita ada Atomi lip treatment. Lip treatment ini juga luar biasa. Dia bisa melembabkan, memberikan garis-garis halus yang ada di bibir itu, supaya hilang. Keriputnya itu bisa hilang. Jadi, bagi teman-teman yang kurang minum, gitu ya, biasa penyebab bibir pecah-pecah, kurang minum, terus panas dalam, kurang dicium. Nah, ini nih, harus pakai Atomi lip treatment. Taruh di kantong, di mana saja. Jadi, lip treatment ini, dia juga mengandung shea butter, dan tiga jenis minyak pelembab lainnya. Sehingga, bisa menembabkan bibir. Nah, aku itu kalau orangnya pakai lipstick yang matte, itu seringkali langsung pecah-pecah. Jadi, misalnya pagi itu aku pakai lipstick yang matte, malamnya itu langsung sudah kelihatan, kelupas gitu. Jadi, harus senang-tiasa mengantongi Atomi lip treatment. Selanjutnya, Atomi toothpaste, mengandung teh hijau, dan ada mengandung propolis. Selain mencegah karang gigi, plak, bau mulut, nah, hair tonic, hair tonic Atomi kita, best. Kenapa? Selain daripada bisa mencegah kerontokan rambut, dia juga bisa menutrisi rambut. Oke, jadi bagi teman-teman yang rambutnya, atau bulunya, yang mana aja gitu, yang rontok, sering rontok gitu, itu harus menggunakan Atomi hair tonic. Nah, bagi orang yang botak, boleh menggunakan enggak? Hah? Boleh ya? Iya, benar sekali. Jadi bagi member yang botak itu, enggak ada rambut, boleh menggunakan hair tonic dari Atomi. Kenapa? Karena kalau orang yang botak itu, mereka lagi tidur, itu keluar minyak, karena dia enggak ada rambut. Jadi itu bantalnya itu semua bisa berminyakan. Tapi kalau dia sudah menggunakan Atomi hair tonic ini, bisa mengurangi minyak pada kulit kepala. Jadi bisa mengunci minyaknya, dan juga mencegah kerontokan. Nah, yang ini kalian semua harus coba, percaya deh harus coba, wanginya juga wangi herba. Karena Atomi hair tonic ini best banget. You belum try, belum tahu. Sekali try you hari-hari mau. Hayo. Oke, Atomi lipstick. Atomi lipstick kita ini juga luar biasa, terbuat dari bahan-bahan natural, minyak-minyak bunga, dan yang paling penting, tidak bisa membuat bibir itu menghitam. Jadi ada beberapa merek-merek lipstick yang di luar itu memang bagus. Dipakai itu dia matte, dipakai itu dia enggak bisa luntur, tapi hati-hati. Pemakaian dalam jangka waktu lama, itu bisa menyebabkan bibir menghitam. Nah, jadi pilih lipstick itu hati-hati ibu-ibu. Karena saya juga orang yang penggemar lipstick. Saya sering kalau ke shopping mall itu, nampak merek ini, aduh pengen beli. Terbaru nih lipsticknya, aduh pengen beli gitu. Alhasil koleksi saya di rumah itu banyak banget lipstick yang enggak dipakai. Kenapa? Karena setelah dipakai itu kayaknya kering. Yaudah deh enggak pakai, pakai sekali buang pakai. Siapa yang suka lipstick? Ya, luar biasa ibu-ibu. Nah, Atomi lipstick ini dia semi-med, dia tidak bisa membuat bibir kita itu menjadi kering. Tapi dia menutrisi bibir kita. Sehingga bibir kita semakin pakai, semakin cerah. Dan yang lebih spesialnya lagi, warna-warna lipstick di Atomi ini bagus, bagus banget. Tuh ada pilihan warnanya. Aku udah beli semua loh. Jadi ibu-ibu juga jangan ragu lagi, langsung beli yang namanya Atomi lipstick. Selain dia bisa menutrisi bibir, dia juga bisa memberikan sensasi lembab yang luar biasa pada bibir kita. Selanjutnya kita ada Atomi Body Care atau Body Lotion. Nah, ini best juga ini. Kelebihan dari Atomi Body Lotion ini, setelah kita pakai itu tidak lengket sama sekali. Benar ibu-ibu? Benar ya? Nah, dia langsung keserap ke dalam pori-pori, wanginya itu wangi-wangi apel, wangi segar, dia juga mengandung bunga-bunga sari-sari buah yang alami. dan dia juga bisa membuat nyamuk itu jauh gitu. Jadi, alhasil setelah kita pakai atau kita pakai ke anak kita, lama-lama nyamuk itu tidak suka gitu ya. Atomi Body Lotion ini, yang di Atomi 300 mili, itu juga harganya sangat-sangat terjangkau, Rp135.000 saja. dan Atomi Body Care ini, kalau misalnya kita keluar rumah gitu ya, kita mau sambilan nih, kenalin Atomi dengan customer atau ketemu sama teman. Kita kan kadang malu ya untuk memulai, aduh bagaimana nih ya mau ngomongi Atomi. Nah, kita itu boleh ambil body lotion dari tas, kita, eh ini, saya kemarin baru belik ini produk baru, cobain-cobain, terus saya kasih satu pump, dua pump gitu ya, alhasilnya mereka pakai sendiri, dan mereka cium, hmm bener wangi banget, setelah wangi banget, apa yang mereka rasakan? Ih, enggak lengket ya gitu, terus setelah itu mereka pasti penasaran gitu ya, apa sih berapaan gitu, kasih tahu harganya, wih murah ya. Nah, dari sana kita bisa memulai untuk melakukan yang namanya bisnis Atomi, setelah mereka tertarik dengan body lotion, kita kasih tahu, kita ada ini, 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 ini juga gitu ya, jadi body lotion ini luar biasa bagus. Nah, kita ada yang namanya item cleanser, item cleanser ini biasanya dikenal untuk menjaga kesehatan intim ya, misfi gitu, ternyata item cleanser ini bisa digunakan baik pria, wanita, anak-anak orang dewasa, kenapa? Nah, ini saya kasih tahu, item cleanser ini pH-nya sudah sama dengan kulit bayi, jadi dia tidak mengandung deterjen sama sekali, dan item cleanser ini bisa memutihkan keti, oke, bisa memutihkan keti, bisa memutihkan selangkangan. Nah, luar biasa ya item cleanser kita, setelah itu ada kemarin case yang di tempat saya ada member yang anaknya itu mengalami bau badan, jadi pas itu dia bilang, eh ci, ini nih anak saya baru umur 6 gitu, tapi dia ada gangguan kelenjarnya, bau badan, nah Atomi item cleanser ini bisa dipakai untuk mandi, untuk anak-anak bisa dipakai untuk mandi, setelah dia pakai baru sebulan, dia kasih WA, dia bilang, ci, luar biasa item cleansernya, itu bau badan anak saya itu berkurang ternyata, nah, itu bagus banget ya, dan juga orang yang kulitnya sensitif, yang kulitnya sensitif, sering gatel-gatel, kalau terkena apa aja, sedikit aja udah gatel-gatel gitu, itu boleh dikasih yang namanya item cleanser, nah, si item cleanser ini harganya cuman, nanti pulang semua borong ya, borong gitu ya, udah murah, manfaatnya banyak gitu, jadi bagi bapak-bapak juga tuh, saya ada member, uncle-angkel ya, dia punya selangkangan agak hitam, jadi dia bilang, gini-gini-gini, terus kita saran, eh pake adding cleanser, nah setelah itu dia bilang, wih, itu warnanya berubah gitu, udah agak cerah, nah saya sih pengen ambil foto testimoni, tapi ya gak berani ya, gak mungkin saya foto selangkangan bapak-bapak, itu ya, jadi itu dia, Atomy item cleanser ini luar biasa, kita ada yang namanya, Atomy Healthy Glow Base, aku sangat suka kepada, Atomy Healthy Glow Base ini, kenapa? dia memberikan perlindungan, bagi kulit, sehingga kulit kita, tidak terkontaminasi oleh, bedak apapun, misalnya kita pakai bedaknya, gak tahu merek-merek apa gitu ya, jadi, rasanya itu, dia itu memberi perlindungan, selain itu dia mengandung namanya pearl, untuk mencerahkan dari dalam, dan membuat muka kita itu menjadi lebih glowing, nah Atomy Glow Base ini, manfaatnya selain dia bisa membuat kita menjadi glowing, dia juga mempunyai SPF, SPFnya 32 plus, melindungi kita dari sinar matahari, membuat kulit kita semakin cerah, nah kalau Glow Base atau Base Makeup yang di mana-mana itu, biasanya aku jalan-jalan ke shopping mall, merek siapa gitu kan, itu baru lima berapa mili ya kemarin ya, baru 30 mili gitu, harganya udah 400an ribu gitu, terus manfaatnya yang aku bandingkan, gak setara dengan Atomy Glow Base ini, Atomy Glow Base ini luar biasa manfaatnya, jadi itu aku pakai pagi sampai malam itu masih kelihatan sinar-sinar dari mukanya, masih glowing, jadi nanti teman-teman kalau udah pakai Atomy Glow Base secara rutin, nanti orang-orang pada tanya, eh pakai apa gitu, kok mukanya udah malam masih cerah gitu, langsung dikasih tahu, oke aku pakai Atomy Healthy Glow Base, dan harganya cuma 100, oh luar biasa yang hafal itu cowok yuk, yang cowok tadi yang bilang 175, bukan tepuk tangan dong, oke, saya percaya teman-teman yang di tempat ini semua cinta akan produk Atomy, kenapa? karena absolute quality, absolute price, nah sebelum saya menutup, saya ada mau kasih pantun nih, jalan-jalan ke atas loteng, melihat bunga yang bersemi, bapak ibu kalau mau cantik dan ganteng, harus pakai produk Atomy, terima kasih, saya Xiaoyan Salsmaster, thank you.